Proyek air mancur di Jembatan Pasar Lama atau Jembatan 9 November belum lagi diresmikan. Namun beberapa aksesoris, tepatnya 11 unit lampu sorot yang dipasang untuk mempercantik air mancur tersebut, sudah hilang diduga dicuri orang. Sebelumnya pihak Pemko sudah melakukan uji coba pengoperasional air mancur tersebut beberapa hari yang lalu. Rencananya operasional air mancur itu akan dilakukan Pemko pada malam pergantian tahun 2023 ke 2024. Saat ini lampu sorot itu sudah dilakukan pergantian oleh pihak kontraktor karena masih dalam tahap pemeliharaan. Kita kendali gitu loh, karena memang itu adalah lintas pariwisata, ada lintas darah, itu. Tadi sore kami sudah dapat koordinasi awal, artinya untuk SOP-nya ya, itu pada saat operasi pemeliharaannya itu, kami diterima lagi bersama-sama dengan pemerintah kami berkaitan. Aku yang bukan kehilangan sebelumnya. Aku waktu itu kehilangan, karena pada saat kewangan itu ada beberapa lampu sorot yang hilang, jadi memang pada dasar pelaksanaan kita sudah hilang sebelah sinar. Terdepannya, memang memang partisipasi sehubung masyarakat, aku bisa menjaga, sama-sama menjaga, pasti kita semua untuk kita nikmati bersama. Itu sudah diganti kak, Bu? Sudah, sudah diganti. Karena pada saat serat lima itu harus berhasil sesuai. Diketahui sebelumnya, proyek pemasangan aksesoris jembatan pasar lama tersebut memakan anggaran Rp11 miliar dengan sumber dana dari APBD Kota Banjarmasin 2023. Sementara, ke depan pihak PUPR juga berencana melakukan pengaspalan kembali pada jembatan pasar lama agar kembali mulus.